Muchiro Tokito adalah pilar kabut dalam Krops Pemburu Iblis. Dirinya berperan sebagai salah satu protagonis utama dalam Swordsmith, Spilek, Arc, Adem, Anime, Demon Slayer, Kimetsu no Yeba. Di sini Muchiro bertarung dengan Iblis peringkat atas lima yaitu Gyoko. Muchiro dikenal sebagai sosok yang dingin dan apatis, dirinya juga merupakan Hashira paling muda dalam Krops Pemburu Iblis. Jika kamu ingin mengenal lebih dalam lagi tentang siapa Muchiro Tokito, berikut ini adalah rangkuman fakta-fakta menarik tentangnya. Simak berikut ulasannya. Terima kasih telah menonton! Muchiro lahir di keluarga yang kekurangan dalam ekonomi. Ibunya harus bekerja, sementara ayahnya hanyalah seorang tukang kayu. Meski hidup serba kurang, Muchiro gemar membantu ayahnya untuk mengambil kayu di hutan. Muchiro juga memiliki kakak gemar yaitu Yuchiro Tokito. Setelah kematian kedua orang tuanya, Muchiro hidup bersama Yuchiro. Mereka mencari nafkah dengan meneruskan pekerjaan ayahnya. Terima kasih telah menonton! Ibu Muchiro terkena demam yang sangat tinggi. Karena tak kunjung diobati, ibu Muchiro akhirnya meninggal karena bronkitis. Melihat istrinya yang sedang sakit, ayah Muchiro pergi mencari ramuan untuk penyakit istrinya di tengah badai. Karena angin yang kencang dan permukaan yang licin, ayah Muchiro terpleset dan jatuh dari tebing. Yuchiro sangat menyesali kematian kedua orang tuanya. Yuchiro terus mengatakan bahwa jika ayahnya tidak pergi, setidaknya dirinya masih memiliki ayah. Karena itu Yuchiro mulai melarang Muchiro untuk menolong orang lain. Yuchiro mengatakan bahwa jika ayahnya tidak pergi, setidaknya tidak pergi, setidaknya tidak pergi, setidaknya tidak pergi. Amani bermaksud untuk mengundang Yuchiro dan Muchiro untuk bergabung dengan krops pemburu iblis. Di sini Amani juga mengatakan bahwa mereka adalah keturunan pencipta teknik pernafasan. Pada titik ini, Muchiro sebenarnya belum menyadari bahwa dirinya adalah keturunan Kokosibu. Muchiro hanya mengetahui bahwa dirinya memiliki hubungan dengan pencipta pernafasan matahari, Yuchiro Tsukiguni. Muchiro baru mengetahui bahwa Kokosibu adalah leluhurnya ketika mereka bertarung di Infinity Castle. Ketika mereka pertama kali bertemu, Muchiro dan Kokosibu langsung merasakan ikatan yang erat antara satu sama lain. Kokosibu akhirnya menyadari bahwa Muchiro adalah keturunannya. Tentunya, Muchiro menolak percaya bahwa leluhurnya adalah iblis. Terima kasih telah menonton!